Dua orang warga Gedang Sari yang merupakan KKAD dilaporkan hilang di tebing pantai Parang Cucuk, Kabupaten Gunung Kidul pada Kamis 27 April kemarin. Mereka adalah Tony Hidayat berusia 29 tahun dan Aris Setiat Moko berusia 20 tahun. Operasi pencarian pun langsung dilakukan sejak Kamis malam. Sebanyak 60 personel diterjunkan meliputi anggota SAR, kepolisian, dan dibantu warga. Operasi pencarian pun membuahkan hasil. Satu orang di antaranya yakni Aris Setiat Moko berhasil ditemukan. Namun ia ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tak jauh dari lokasi pertama dilaporkan hilang. Sekretaris SAR Satlin Mas Wilayah Dua Gunung Kidul, Suris Dianto, mengatakan selanjutnya jasad korban dievakuasi menggunakan jet ski dan kapal nelayan. Setidaknya hingga Jumat pagi, korban Tony Hidayat masih belum juga ditemukan. Kapolsek Sabto Sari AKP Kusnan Briono mengatakan peristiwa hilangnya dua orang ini awalnya diketahui dari laporan warga yang menyebutkan ada sebeda motor tak bertuan di tebing Parang Cucuk. Selain motor, ada juga dua potong pakaian jenis sweater, dua helm, dua ponsel, dan dua dompet yang masing-masing dimiliki oleh korban. Kepolisian juga sudah menghubungi pihak keluarga. Mereka membenarkan bahwa barang-barang tersebut merupakan milik anggota keluarga mereka. Berdasarkan keterangan, kedua orang ini sempat berpamitan kepada keluarganya dengan alasan ingin pergi ke pantai. Mereka pergi pada kami siang. Hal itu diketahui berdasarkan rekaman video di salah satu ponsel korban. Video itu dibuat pada pukul 11 lebih 30 waktu Indonesia Barat dan memperlihatkan keduanya sedang bermain di pinggir tebing. Selain rekaman itu, ada juga video lainnya yang diambil di lokasi lain. Namun dalam rekaman itu terlihat kedua korban sedang terseret arus ombak. Adapun hingga Jumat pagi, operasi pencarian masih terus dilakukan untuk menemukan satu korban yang juga belum ditemukan.